Pada saat yang sama, di markas besar pemerintah dunia, Xia Ping mengikuti Gusilaik Aola besar tempat banyak raja manusia berkumpul, termasuk Sun Yang Dao, Liu Wuming, dan yang lainnya. Selain itu, ada juga raja dari Monster Aceh dan Oceanic Aceh. Jelas sekali, mereka terkejut dengan berita kembalinya Xia Ping dan ingin tahu apa yang terjadi. Pemimpin. Xia Ping menyapa semua raja. Dia juga melihat Sun Yang Dao dan Liu Wuming, dua raja yang tak terkalahkan. Mari kita tidak membicarakan hal lain untuk saat ini. Jika saya tidak salah, Anda seharusnya sudah mencapai alam Transcendent, kan? Sun Yang Dao, pemimpin Aurora Corporation, menatap Xia Ping dengan kilatan di matanya. Apa? Mendengar ini, semua raja yang hadir terkejut dan memandang Xia Ping dengan tidak percaya. Kita harus tahu bahwa satu tahun yang lalu, Xia Ping hanyalah seorang kultifator alam Istana Ungu dan baru saja menjadi seorang raja. Tapi hanya dalam satu tahun, dia telah mencapai alam Transcendent. Jika apa yang dikatakan Sun Yang Dao benar, maka kecepatan peningkatan ini terlalu menakutkan. Itu benar. Xia Ping harus mengakui bahwa tidak ada yang disembunyikan tentang masalah ini. Pada titik ini, mungkin tidak ada seorang pun di seluruh Cloud Rilem yang bisa menjadi lawannya. Seperti yang diharapkan, apakah kedalaman alam semesta begitu menakutkan? Bagaimana Anda bisa meningkat pesat hanya dalam satu tahun? Meski dia sudah menebaknya, Sun Yang Dao masih sangat terkejut. Ia juga dianggap jenius bagi umat manusia. Dari kehancuran besar hingga sekarang, dia membutuhkan waktu ratusan tahun untuk mencapai level ini dari alam rumah ungu ke alam Transcendent. Tapi sekarang, hanya dalam satu tahun, Xia Ping berdiri setinggi dia. Itu terlalu berlebihan. Raja manusia lainnya, termasuk Raja Monster dan Raja Ras Samudera, juga terkejut. Mereka tidak meragukan kata-kata Xia Ping. Pada tingkat ini, berbohong tidak ada gunanya. Bukannya kedalaman alam semesta itu menakutkan, tapi karena saya sangat kuat. Xia Ping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatap Sun Yang Dao. Pemimpin, jika kamu tidak percaya padaku, apakah kamu ingin bertarung? Nak, kamu sungguh sombong. Sun Yang Dao tertawa. Dia tahu bahwa Xia Ping telah melihat semangat juangnya, itulah sebabnya dia mengajukan permintaan ini. Sejujurnya, dia sangat tertarik dengan kekuatan Xia Ping saat ini. Lagi pula, di alam langit, hanya ada segelintir raja yang bisa bertarung dengannya. Selain invasi alien, dia sudah lama tidak bertempur. Sebagai seorang seniman beladiri yang telah bertarung dan membunuh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, darah di tubuhnya tidak dapat lagi dibendung. Ini bukanlah pertarungan hidup dan mati demi kelangsungan umat manusia. Itu hanyalah pertarungan antar seniman beladiri, yang lebih murni. Tetapi pemimpin, kamu sendiri bukanlah tandinganku. Kalian semua harus menyerangku bersama-sama. Xia Ping mengeluarkan tantangan kepada semua raja tak terkalahkan yang hadir. Nada suaranya sangat tenang. Bersama. Mendengar ini, ekspresi raja yang tak terkalahkan berubah. Mereka harus mengakui bahwa bakat Xia Ping sangat menakutkan. Mampu melangkah ke alam ketuhanan dalam kurun waktu satu tahun adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, masih terlalu sombong untuk berpikir bahwa satu orang bisa menantang mereka semua. Lagi pula, selain lima raja manusia yang tak terkalahkan, ada juga empat raja tak terkalahkan dari ras Yao dan ras laut. Totalnya, ada sembilan raja yang tak tertandingi. Kekuatan semacam ini sangat menakutkan, dan tidak ada yang bisa mengabaikannya. Pemimpin, alam semesta ini sangat besar. Jika Anda tidak bekerja sama, Anda tidak akan memiliki peluang sama sekali. Dengan keras, Xia Ping maju selangkah, dan aura menakutkan meledak dari tubuhnya. Saat ini, seluruh langit tampak redup. Bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, dan satu demi satu, bintang-bintang bergemuruh dan berputar, memancarkan aura kekacauan yang sangat besar. Dengan Xia Ping sebagai pusatnya, area dalam radius seribu mil bisa merasakan kekuatan ini. Seluruh pulau Flaminghuang berguncang, dan orang-orang yang tinggal di pulau itu panik. Mereka tidak tahu perubahan apa yang sedang terjadi. Raja-raja di aula bahkan lebih terkejut lagi. Ketika bintang-bintang ini muncul, mereka tiba-tiba merasakan gravitasi mengerikan yang ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah sebuah gunung berbobot miliaran ton menimpa mereka. Bang, bang, bang. Raja-raja di bawah alam dewa tidak dapat menahan gravitasi seperti itu sama sekali. Mereka ditekan ke tanah seperti katak. Dalam sekejap, lubang besar berbentuk manusia terbentuk, dan bahkan bebatuan pun hancur menjadi bubuk. Ya Tuhan, apakah ini mistik gravitasi yang pernah dimiliki oleh penguasa Gunung Wanyau? Ini memang mistik gravitasi, tapi kekuatan ini sepuluh kali lebih kuat dari mistik penguasa Gunung Wanyau. Ini terlalu menakutkan. Ini hanya oranya, dan itu benar-benar menekan kita hingga kita tidak bisa bergerak. Semua tingkatan raja tercengang. Baru sekarang mereka benar-benar merasakan betapa menakutkannya kekuatan siaping. Bahkan sebelum mereka bergerak, mereka sudah terdesak ke tanah, tidak mampu bergerak. Rasanya setiap tulang di tubuh mereka retak, seolah-olah akan hancur. Gusilai dan raja-raja tak tertandingi lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Meskipun mereka hampir tidak dapat menahan gravitasi yang menakutkan ini, di bawah gravitasi seperti itu, kekuatan mereka masih ditekan hingga setengahnya. Selain raja alam dewa, semua raja lainnya segera mundur. Mundur sepuluh mil jauhnya. Pertempuran ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu ikuti, teriak Sun Yang Dao. Iya. Ketika para raja mendengar ini, mereka langsung merasakan gravitasi di tubuh mereka meredah. Jelas, siaping telah melonggarkan tekanan pada mereka, memungkinkan mereka segera pergi. Kalau tidak, selama siaping mau, mereka hanya bisa ditekan ke tanah, tidak bisa bergerak satu langkah pun. Wuss. Detik berikutnya, raja-raja ini pergi satu demi satu. Dalam sekejap, mereka sudah berada sepuluh mil jauhnya dari istana, tapi mereka tidak pergi. Sebaliknya, mereka menonton dari jauh. Lagipula, sangat jarang melihat pertarungan antar raja yang tak tertandingi. Jika mereka bisa menontonnya di tempat ini, itu akan sangat bermanfaat bagi budidaya mereka di masa depan. Pemimpin, jangan khawatir. Aku akan mencoba untuk tidak menggunakan kekuatan penuku untuk melumpuhkanmu dengan satu pukulan. Datang saja padaku, siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tersenyum pada sembilan raja yang tak tertandingi. Di antara mereka adalah Liu Wuming, Sun Yangdao, Gu Silai, dan tiga raja umat manusia lainnya yang tak tertandingi, Raja Iblis Kelinci, Raja Iblis Gajah, Raja Putri Duyung, dan Raja Paus dari Ras Laut. Dia ingat bahwa di masa lalu, raja-raja yang tak tertandingi ini berdiri di puncak dunia awan seperti bintang. Sebagai siswa dari planet Yan Huang, dia hanya bisa melihat ke atas dari bawah. Raja-raja yang tak tertandingi ini bagaikan dewa. Namun, pada saat ini, para raja yang tak terkalahkan ini bukan lagi lawannya. Tujuannya semakin tinggi dan semakin jauh, dan alam klaw tidak dapat lagi menahannya. Iblis kecil, kamu benar-benar berani mengatakan itu. Orang tua ini ingin melihat apa yang kamu pelajari di alam semesta. Kamu sebenarnya berani menyombongkan diri seperti ini. Jangan meremehkan kami, hantu tua. Yang pertama menyerang adalah pemimpin perusahaan raksasa, Gu Silai. Dia berteriak dan menggunakan keilahian kelahirannya, fenomena hukum. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya membengkak, tumbuh hingga ketinggian 20 hingga 30 meter. Dia benar-benar berubah menjadi musuh yang menakutkan. Ototnya seperti batu, dan banyak tanda kuno muncul di permukaan kulitnya. 1252. Hukum Langit dan Bumi Siaping menyipitkan mata, ini adalah kemampuan alami Gulai. Dia bisa langsung berubah menjadi raksasa dengan kekuatan dan kecepatan raksasa. Dia ribuan kali lebih kuat dari manusia normal. Terlebih lagi, banyak tanda misterius muncul di permukaan kulitnya. Meskipun dia tidak mengenakan harta atau pakaian sihir apapun, dia masih memiliki kekuatan pertahanan yang mengerikan. Gulai menggunakan kemampuan ini untuk berubah menjadi raksasa kuno dan membunuh raja ras monster yang tak terhitung jumlahnya. Dengan satu pukulan, dia bisa menghancurkan gunung setinggi seribu meter. Bahkan di alam semesta tanpa batas, Gulai dianggap sebagai kultifator yang sangat kuat di alam dewa. Datang! Gu Silai Meraung. Ini adalah auman raksasa yang marah. Rasanya seperti petir, mengguncang segalanya dalam jarak 10 mil. Bahkan para raja pun merasakan gendang telinga mereka sakit, dan darah serta ki mereka bergejolak. Segera, dia meninju. Raksasa setinggi 30 meter, selain kemampuan ilahi miliknya, kekuatan ledakan seperti itu sungguh menakutkan. Bahkan sungai besar pun bisa langsung menguap dengan kekuatan pukulan ini. Saat itu, Xiaoping juga menyerang. Tapi itu sangat biasa, dia hanya mengulurkan satu jari dan meletakkan satu tangan di belakang punggungnya. Dia bahkan tidak bergerak satu langkah pun. Dong! Jari itu bertabrakan dengan tinju besar itu, dan seketika, dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan, mengeluarkan suara seperti ledakan nuklir. Aliran udara bergetar, dan pulau bergemuruh. Raja-raja di sekitarnya terkejut karena pemandangan ini terlalu sulit dipercaya. Dibandingkan dengan raksasa setinggi 30 meter, jari rapu ini akan hancur oleh tinju raksasa tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Itu seperti menepuk lalat. Namun jari ini seperti pilar raksasa yang menghalangi tinju raksasa Gulai. Meskipun Gulai menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa membuat Siaping bergerak setengah langkah. Wajah Gulai memerah, otot-ototnya menonjol dan pembuluh darahnya menonjol. Tanda di kulitnya berenang seperti naga. Darahnya mendidih dan uap keluar dari tubuhnya. Jelas, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Namun meski begitu, Siaping tidak bergerak satu langkah pun. Ya Tuhan, dia memblokir tinju raksasa Gulai hanya dengan satu jari. Ini keterlaluan. Seberapa menakutkan kekuatan Siaping? Apakah ada dewa yang tinggal di tubuhnya? Seorang raja manusia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Menyerang. Sun Yang Dao dan raja lainnya tidak dapat menahannya lagi. Mereka telah melihat kekuatan Siaping. Mereka bukan tandingannya dalam pertarungan satu lawan satu. Jika ini terus berlanjut, Gulai pasti akan dikalahkan. Jika salah satu dari sembilan raja yang tak terkalahkan dengan mudah dikalahkan, itu akan menjadi lelucon besar. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Ledakan. Dalam sekejap mata, Sun Yang Dao mengeluarkan pedang panjang hitam dari tubuhnya dan menyerang Siaping. Dia langsung menggunakan kemampuan dewa pedangnya, pedang bercahaya abadi. Segera, seluruh langit tampak gelap Gulita. Pedang panjang itu dicabut, dan cahaya pedang putih yang menakutkan keluar. Itu seperti aurora yang menembus langit malam, mengandung kekuatan penetrasi yang tak tertandingi. Suatu ketika, dia mengandalkan kemampuan ilahi pedang Dao ini untuk membunuh raja secara instan. Raja Iblis itu bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya aurora yang muncul di kedalaman mata mereka sebelum mereka jatuh ke tanah. Kepala mereka melayang dan darah berceceran di mana-mana. Seni pedang yang bagus. Siaping mengangkat alisnya. Seni dewa pedang ini memang menakutkan. Itu sangat cepat, dan itu adalah teknik menggambar yang tertinggi. Itu bisa mengakhiri hidup musuh dalam sekejap. Itu bisa disebut seni pedang aurora. Biasanya musuh hanya akan melihat cahaya muncul, dan itu berarti mereka sudah mati. Sayangnya, kecepatannya masih sangat lambat di depan mata neraka gagak emas miliknya. Siaping bergerak dan menjentikkan jarinya dengan lembut. Sebuah kekuatan mengerikan meledak dan secara akurat membombardir cahaya pedang putih. Dentang. Cahaya pedang putih hancur berkeping-keping. Bahkan sebelum kekuatan itu berakhir, gelombang ombak yang mengerikan melewati udara seperti riak air. Apa? Sun Yang Dao terkejut, tapi kekuatannya terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Dengan ledakan, dia dipukul, dan tubuhnya terbang seperti bola. Dengan ledakan, dia menggores tanah secara horizontal, menciptakan retakan sepanjang 10 km. Akhirnya, dia menabrak dinding marmer di kejauhan. Bahkan tembok besar ini terguncang hingga muncul puluhan retakan, dan puing-puingnya bergetar. Pedang di tangannya juga jatuh ke tanah. Jaring antara ibu jari dan jari telunjuknya mati rasa, dan darah mengalir keluar. Kelahiran dunia pohon. Liu Wu Ming juga menyerang. Dia memegang tongkat hijau di tangannya. Ada permata hijau di tongkatnya, yang sepertinya mengandung kekuatan hidup yang tak ada habisnya. Dengan ledakan, tongkat kerajaan itu menyentuh tanah, dan dia menuangkan seluruh kekuatan sihirnya ke dalamnya. Segera, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, radius 10 km di sekitarnya berubah secara dramatis. Pohon-pohon yang menjulang tinggi tumbang dari tanah dan tumbuh dengan pesat. Hanya dalam beberapa saat, tempat itu telah berubah menjadi hutan purba yang subur. Seolah-olah dunia pepohonan telah terbentuk. Terlebih lagi, setiap pohon tampak hidup, seperti pohon pemakan manusia. Wuss. Cabang-cabangnya berayun dengan liar dan dengan cepat menjulur, seperti cakar gurita. Mereka ingin menjerat tubuh Xiaoping. Setelah tertangkap, Xiaoping pasti tidak akan bisa melarikan diri. Saat itu, Liu Wu Ming telah menggunakan seni dewa seni bela diri, kelahiran dunia pohon, untuk secara instan menjebak ratusan raja monster. Raja monster ini bahkan tidak bisa melarikan diri, dan gunung seribu monster menderita banyak korban jiwa. Metode budidaya jenis kayu, kekuatan hidup yang sangat kuat, tapi tidak ada gunanya melawanku. Xiaoping menggunakan teknik panjang umur Azure Tirk, dan tubuhnya mengeluarkan aura kaisar segala kayu. Dia seperti penguasa kayu, dan jimat seni dewa hijau melayang di udara. Semua pohon di daerah itu merasakan penindasan terhadap peringkat ini, seolah-olah mereka telah bertemu dengan kaisar mereka sendiri. Kekuatannya seperti salju yang bertemu api, mencair dengan cepat. Inilah yang dimaksud ketika seorang penguasa menginginkan rakyatnya mati, dan rakyatnya tidak punya pilihan selain mati. Tangkap dia. Xiaoping melambaikan tangannya dan langsung mengendalikan semua pohon dalam radius 10 km. Dia menggunakan kekuatan setiap pohon untuk menyerang Liu Wuming. Mustahil. Liu Wuming tercengang. Meskipun dia telah hidup lebih dari seribu tahun, dia belum pernah melihat hal seperti ini. Dia jelas-jelas telah memanggil pohon-pohon itu, tetapi sekarang pohon-pohon itu telah menjadi senjata Xiaoping untuk melawannya. Ini terlalu tidak masuk akal. Tetapi sebelum Liu Wuming dapat memahami apa yang terjadi, pepohonan itu seperti tanaman merambat, dan cabang-cabangnya yang kuat langsung melilit tubuh Liu Wuming. 1253. Aku tidak percaya kamu benar-benar tak terkalahkan. Raja Gajah dan Raja Paus meraung. Meskipun mereka terkejut melihat tiga raja umat manusia yang tak terkalahkan dikalahkan dalam sekejap, mereka tidak kehilangan kepercayaan diri dalam pertarungan tersebut. Kekuatan magis yang luar biasa melonjak dari tubuh mereka. Dari segi kekuatan magis saja, mereka sepuluh kali lebih kuat dari raja tak terkalahkan lainnya. Kekuatan mereka juga sangat kuat. Segera setelah kedua raja itu menyerang, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang seperti naga yang membalikkan tubuh mereka. Mereka tidak peduli dengan trik dan menggunakan kekerasan untuk menghancurkan lawan mereka. Pada dasarnya tidak ada seorang pun di alam Transcendent yang dapat menandingi kekuatan mereka, bahkan raja manusia seperti Liu Wu Ming pun tidak. Bagaimanapun, ini adalah bakat ras mereka. Manusia tidak bisa membandingkan. Kamu ingin bersaing denganku dalam hal kekuatan. Anda telah melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Siap ing tersenyum dan segera mengaktifkan fisik neraka gagak emas. Hantu gagak emas neraka muncul di belakangnya, dan tanda emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulitnya. Darah di tubuhnya mendidih seperti magma. Kekuatan yang tak terkalahkan muncul dari dalam tubuhnya, dan auran raka beredar di sekelilingnya. Untayan demi helai, seakan mampu meremukkan langit. Siap ing tidak melakukan apapun. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan sihirnya. Sebaliknya, tubuhnya melesat ke arah Raja Gajah dan Raja Paus seperti bola meriam. Apakah dia sudah gila? Para raja yang menyaksikannya tercengang. Mereka tahu betapa menakutkannya kekuatan Raja Gajah dan Raja Paus. Mereka dapat dengan mudah mencabut gunung hanya dengan kekuatan mereka sendiri. Bagi mereka, memindahkan gunung dan menimbun lautan hanyalah perkara kecil. Jika seorang Raja Manusia ingin mengalahkan mereka, mereka harus mengandalkan kecepatan atau teknik yang canggih. Tidak mungkin mereka bisa bertarung langsung melawan dua Raja Iblis dengan bakat rasial mereka. Tapi sekarang, Siap ing telah meninggalkan keunggulannya sebagai Raja Manusia. Dia tidak menggunakan gerakan indah apapun, dan malah berencana untuk melawan dua Raja yang tak terkalahkan secara langsung. Bukankah dia gila? Dong! Dalam sekejap mata, tubuh Siap ing bertabrakan dengan Raja Gajah dan Raja Paus. Itu seperti dua bintang bertabrakan, dan ledakan besar meletus. Bagaimana ini mungkin? Raja Iblis Gajah dan Raja Iblis Paus merasa ngeri. Mereka bisa merasakan kekuatan yang tak tertandingi dari tubuh Siap ing saat mereka melakukan kontak. Kekuatan ini seperti kebangkitan binatang ilahi yang abadi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Kekuatan yang mereka banggakan tidak berguna di depan Siap ing. Faktanya, fisiknya bahkan lebih mencengangkan. Setiap tetes darahnya dipenuhi dengan vitalitas dan kekuatan ledakan yang tak terbatas. Darahnya terbakar seperti lahar. Boom! Gelombang-gelombang. Detik berikutnya, mereka sepertinya kehilangan kendali atas tubuh mereka dan terlempar, meluncur di udara. Puluhan tulang di tubuhnya patah, kidan darahnya bergejolak, dan paru-parunya terluka. Dua Raja Iblis yang tak terkalahkan dikirim terbang keluar dari Pulau Flaminghuang. Mereka terbang sejauh puluhan kilometer sebelum akhirnya menabrak pulau tak berpenghuni, menghancurkannya hingga berkeping-keping. Ini terlalu berlebihan. Semua Raja di sekitarnya merinding. Mereka sangat ketakutan. Raja Iblis Gajah dan Raja Paus adalah Raja Iblis terkenal yang tak terkalahkan di alam awan. Mereka sama terkenalnya dengan tiga Raja Umat Manusia yang tak terkalahkan. Bahkan jika Liu Wuming, Sun Yang Dao, dan Gu Si melawan mereka, perlu waktu sehari semalam untuk menentukan pemenangnya. Hanya ketika kedua belah pihak kelelahan barulah mereka memiliki peluang untuk menang. Tapi apa yang terjadi? Hanya dengan tabrakan ringan, kedua Raja Iblis yang tak terkalahkan itu terlempar seperti bola karet. Mereka terluka parah di tempat. Ibarat manusia menerobos lampu merah dan ditabrak truk berat berbobot puluhan ton. Mereka belum mati karena kekuatan fisik ras Iblis yang kuat dan vitalitas yang kuat. Selain itu, Siaping telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, mereka pasti sudah mati. Mari kita akhiri ini. Siaping lelah bermain dan ingin mengakhiri pertempuran ini. Kekuatannya saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Raja-Raja Alam Cloud yang tak terkalahkan. Pertarungan ini seperti orang dewasa yang bermain dengan bayi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, puluhan sosoknya muncul di tempat seperti kilat. Mereka begitu cepat sehingga meninggalkan bayangan di retina banyak Raja. Oh tidak. Raja-Raja tak terkalahkan yang tersisa terkejut. Entah itu Raja Putri Duyung, Raja Iblis Kelinci, atau dua Raja Manusia tak terkalahkan yang tersisa. Mereka semua terkejut dan tidak bisa bergerak satu langkah pun. Karena kecepatan Siaping telah melampaui kecepatan reaksi mental mereka. Ketika Siaping tiba di depan mereka, tidak ada satupun yang bisa bereaksi. Bang, bang, bang. Siaping menyerang, menamparkan tubuh Raja yang tak terkalahkan. Qigong pelindung mereka yang kuat langsung hancur, dan kekuatan tirani menyelimuti tubuh mereka. Segera, tubuh mereka tidak lagi di bawah kendali mereka, dan semuanya dikirim terbang. Beberapa dikirim terbang keluar dari Pulau Flaminghuang. Seperti Raja Paus dan Raja Iblis Gajah, mereka dihempaskan ke pulau tak berpenghuni dan hancur berkeping-keping. Beberapa terbang secara horizontal melintasi tanah dan akhirnya ditampar ke dinding, tenggelam jauh ke dalam lubang. Sekalipun mereka ingin bangun, tidak mungkin mereka melakukannya dalam waktu singkat. Ada yang seperti bola karet. Dengan tamparan ringan, mereka langsung terhempas ke tanah, menciptakan lubang selebar ratusan meter dan kedalaman ratusan meter. Bahkan Gusilai, yang telah berubah menjadi raksasa, juga sama. Hanya dengan tamparan ringan dari Siaping, raksasa setinggi 30 meter itu terlempar terbang. Dia meluncur secara horizontal melintasi laut sejauh 30 kilometer penuh sebelum berhenti. Pada titik ini, sembilan Raja Alam Cloud yang tak terkalahkan dan sembilan perwakilan pemerintah dunia semuanya telah dikalahkan. Mereka semua tergeletak di tanah, jelas kehilangan kekuatan untuk bertarung. Ya Tuhan, dia terlalu kuat. Raja manusia yang baru diangkat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pertarungan yang begitu kuat, intens, dan sepihak. Tak satu pun dari raja terkenal yang tak terkalahkan yang menandingi Siaping. Monster, dia benar-benar monster dunia. Hanya dalam setahun, dia telah meningkat ke level seperti itu. Itu menakutkan. Seperti yang dikatakan Siaping, kita memang katak di dasar sumur. Inilah kekuatan seseorang yang pergi ke kedalaman alam semesta. Kita tidak bisa membandingkannya sama sekali. Saat ini, Siaping mungkin adalah orang nomor satu di Alam Cloud. Dia memang orang nomor satu. Bahkan jika pemimpin Myriad Demon Mountain hidup kembali, dia tidak bisa menandingi Siaping. Raja-raja di sekitarnya tidak tahu harus berkata apa. Tidak peduli seberapa banyak mereka berkata, mereka tidak bisa mengungkapkan kekaguman mereka pada Siaping. Ini adalah kekuatan, kekuatan tempur yang luar biasa. Apakah Siaping benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya sekarang? Dia mengalahkan sembilan raja yang tak terkalahkan dengan begitu mudah. Sepertinya dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. 1254 Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah beberapa menit, raja-raja tak terkalahkan yang dikirim terbang kembali. Meskipun luka-luka mereka sangat menakutkan, itu bukan apa-apa bagi para penggarap alam Transcendent. Mereka bisa pulih dengan cepat. Selain itu, Siaping telah menunjukkan belas kasihan kepada mereka, sehingga mereka dapat menggunakan teknik mereka untuk mendapatkan kembali kekuatan untuk bergerak. Namun, guncangan yang mereka alami akibat pertempuran ini jauh lebih besar daripada luka yang mereka alami. Memang benar bahwa generasi baru lebih unggul dari generasi lama. Anda memang tak terkalahkan di alam Cloud, keluh Sun Yang Dao. Dia tidak menyangka Siaping akan melampaui mereka hanya dalam waktu satu tahun. Raja manusia juga takjub. Meskipun mereka merasa hari ini akan datang cepat atau lambat, mereka tidak menyangka akan terjadi secepat itu. Mereka adalah raja yang tak terkalahkan, tapi sekarang, mereka dikalahkan oleh Siaping. Sembilan dari mereka bukan tandingannya. Namun, mereka juga merasa bersyukur karena ras manusia mempunyai penerus. Dengan pelindung seperti Siaping, mereka percaya bahwa ras manusia akan stabil seperti gunung tai di alam surgawi. Di sisi lain, raja dari ras monster dan ras kelautan merasa sangat berkonflik. Mereka bahkan merasa putus asa. Jika Siaping ada di sini, ras mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Awalnya, mereka ingin menanggung penghinaan dan menunggu hari ketika mereka dapat mengambil kembali hegemoni alam surgawi. Sekarang, tampaknya dengan Siaping di sini, hal itu tidak mungkin terjadi. Kalian semua menderita beberapa luka. Minumlah beberapa pil obat dan kalian akan pulih dengan cepat. Siaping mengeluarkan beberapa pil lima elemen dan melemparkan satu ke masing-masing raja yang tak terkalahkan. Hah? Pil obat apa ini? Ya Tuhan, kekuatan obatnya sangat kuat. Ini bisa menyelamatkan saya selama bertahun-tahun dalam mengembangkan kekuatan sihir. Ini luar biasa. Gusilai mengambil pil dari Siaping dan menelannya. Segera, dia merasakan kekuatan obat yang agung melonjak di tubuhnya. Luka ringan di tubuhnya segera sembuh. Kemudian, kekuatan sihirnya meningkat pesat, meningkatkan budidayanya beberapa tahun. Hal ini mengejutkan Gusilai. Sumber daya di alam surgawi tidak sebanyak di alam semesta. Mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan para penggarap alam transcendent. Mereka harus bergantung pada budidaya sehari-hari. Mereka belum pernah meminum pil obat yang luar biasa ini sebelumnya. Dalam sekejap, dia tercengang. Raja-raja lain yang tak tertandingi semuanya merasa ngeri juga. Mereka bisa merasakan keajaiban pil ini. Apakah kamu mengandalkan pil ini untuk segera memasuki alam ketuhanan? Sun Yang Dao memandang Xiaoping dengan penuh semangat. Apakah ada banyak pil seperti ini di kedalaman alam semesta? Alasan mengapa saya berkembang begitu cepat tentu saja karena pil obatnya. Mengenai jumlahnya, saya hanya bisa mengatakan bahwa itu tidak ada habisnya, kata Xiaoping ringan. Tak ada habisnya. Mendengar ini, raja-raja yang hadir semakin terkejut. Bahkan tidak ada satupun pil berharga seperti itu di alam cloud, tetapi persediaannya tidak ada habisnya di seluruh alam semesta. Ini adalah angka yang menakutkan. Mereka segera bertanya kepada Xiaoping tentang situasi di alam semesta. Xiaoping tidak menyembunyikan apapun dan menjawabnya satu persatu. Apa? Alam kekuatan dewa hanyalah umpan meriam yang sedikit lebih besar di alam semesta, dan ini hanyalah permulaan. Yang benar-benar kuat adalah para sage. Mereka bisa menghancurkan bintang dengan satu telapak tangan. Raja Paus menderita pukulan telak. Diperkirakan Xiaoping sudah sangat kuat, tetapi sekarang, kekuatan Xiaoping hanya sebanding dengan semut yang sedikit lebih besar di seluruh alam semesta, dan bahkan lebih lemah dari semut. Alam semesta terlalu luas. Ada miliaran ras dan planet yang tak terhitung jumlahnya. Sungguh tak terbayangkan. Sun Yang Dao terpesona. Bukan saja dia tidak merasa putus asa ketika mendengar tentang kesenjangan kekuatan yang sangat besar, dia bahkan ingin mencobanya. Jalan di depan belum berakhir. Mereka masih bisa terus berkembang dan menjadi lebih kuat. Jadi kita berada di sudut terpencil wilayah bintang yang diperintah oleh Soaring Cloudsec. Itu luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Raja Manusia mengetahui keberadaan mereka. Itu seperti penduduk asli yang tinggal di hutan Amazon di bumi pada kehidupan Xiaoping sebelumnya. Penduduk asli baru pertama kali menyadari bahwa mereka tinggal di negara bernama Brazil, dan tanpa sadar, mereka sedang diperintah. Tentu saja, situasi geografis di alam semesta dan di planet sangatlah berbeda. Ini karena alam semesta terlalu luas. Meskipun Soaring Cloudsec menguasai lima wilayah bintang utama, kekuatan utamanya masih berada di planet yang berkembang pesat dan memiliki kehidupan. Adapun planet asli dan wilayah bintang terpencil, berada di luar jangkauan mereka dan tidak tertarik untuk mengaturnya. Kecuali jika tempat-tempat ini memiliki banyak sumber daya yang dibutuhkan oleh para pembudidaya, mereka hanyalah planet tandus. Ada terlalu banyak tempat seperti ini di alam semesta, dan mereka bahkan tidak dapat menghitungnya. Benar, Xiaoping, kamu mengatakan bahwa teknologi terbesar di alam semesta adalah universal virtual network, bisakah kita masuk dan melihatnya? Liu Wu Ming sangat tertarik. Raja-raja lainnya juga mengangguk. Jaringan virtual universal ini seperti realitas virtual, menghubungkan banyak makhluk dari seluruh alam semesta. Begitu mereka masuk, mereka dapat bersaing dengan para elit dari banyak ras dan mendapatkan banyak keuntungan. Tentu saja, kali ini, saya juga membeli banyak perangkat login jaringan virtual. Ada sekitar 10 ribu di antaranya. Anda bisa menggunakannya sesuai keinginan. Xiaoping mengeluarkan cincin spasial. Itu diisi dengan perangkat login jaringan virtual yang dia beli. Melalui perangkat ini, dia bisa memasuki universal virtual network. Awalnya, Sky Realm terletak di daerah terpencil, dan sinyal jaringan virtual universal lemah. Sulit bagi perangkat normal untuk menerima sinyal. Namun, dengan adanya sistem SkyNet, hal ini dapat meningkatkan sinyal jaringan virtual universal secara signifikan, sehingga orang-orang dari alam langit dapat masuk dengan mudah. Tentu saja, jika sistem SkyNet menginginkannya, ia juga dapat memutus sinyal jaringan virtual universal. Itu hebat. Dusilai dan yang lainnya melihat perangkat di tangan Xiaoping dengan mata berapi-api. Melalui perangkat ini, mereka benar-benar dapat menghubungi alien dan berkomunikasi dengan banyak ras di alam semesta. Ini hanyalah artefak ilahi. Raja klan iblis dan klan kelautan juga sangat bersemangat. Bagi mereka, ini adalah kesempatan besar untuk melihat dunia. Mungkin mereka bisa menemukan peluang untuk menerobos kultivasi mereka saat ini. Suatu hari kemudian, Xiaoping mengajari raja-raja ini cara menggunakan perangkat untuk masuk ke jaringan virtual universal. Kemudian, mereka mendalami penggunaan universal virtual network dan berkomunikasi dengan alien. Adapun situasi alam semesta lain, dia tidak perlu menjelaskan secara detail kepada raja-raja ini. Bagaimanapun, raja-raja ini memiliki IQ yang tinggi. Ia percaya bahwa setelah jangka waktu tertentu, mereka akan memahami berbagai aturan dasar alam semesta. Ayo kembali ke planet Yan Huang dan melihat-lihat. Setelah menyelesaikan semua ini, Xiaoping kembali ke planet Yan Huang dan bertemu kembali dengan orang tuanya, yang sudah setahun tidak dia temui. Pada saat ini, lebih dari 100 tahun cahaya dari Sky Realm, pada saat ini, armada alam semesta yang besar dengan cepat mendekat. Permukaan setiap kapal perang diukir dengan simbol shell merah yang mencolok. 1255 Saat ini, sebuah armada sedang berlayar di kedalaman alam semesta. Ada 1.300 kapal perang luar angkasa, masing-masing membawa ribuan orang. Ini adalah sekelompok bandit luar angkasa dengan kekuatan tempur yang menakutkan. Mereka adalah bandit shell merah, dan pemimpin mereka adalah penggarap alam api sejati, Yuko. Kekuatan armada ini sangat menakutkan, cukup untuk menghancurkan planet penduduk asli puluhan kali lipat. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan bertarung di luar angkasa, mereka akan mati di depan armada seperti itu. Tidak peduli berapa banyak orang yang mereka miliki, mereka tetap menjadi umpan meriam. Di era teknologi, angka hanyalah lelucon. Oleh karena itu, suasana armada bandit shell merah sangat santai, seolah-olah sedang berperang santai. Akhirnya, kita hampir sampai. Kudengar tempat yang kita tuju adalah tanah asli bernama Cloud Rilem. Bandit shell merah sedang mengobrol. Ya, itu dunia awan. Aku pernah mendengar kapten menyebutkan tempat itu sebelumnya. Kudengar alasan kita pergi ke tempat itu adalah karena putra Pena Tua Yuko meninggal secara tragis di dunia awan. Dia dibunuh oleh sekelompok penduduk asli, jadi dia mengirim armada untuk membalas dendam. Beberapa bandit shell merah mengungkapkan apa yang mereka ketahui secara misterius. Tidak mungkin. Bukankah putra Pena Tua Yuko memiliki kapal perang luar angkasa? Bagaimana orang Aborigin bisa membunuhnya? Mungkinkah ada bahaya yang tidak diketahui di wilayah penduduk asli itu? Kata bandit shell merah dengan cemas. Tidak perlu takut. Kami sudah menyelidiki keadaan teknologi di benua asal itu. Tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan perjalanan antar bintang, dan basis budidaya masing-masing paling banyak adalah alam transcendent. Mereka bukan tandingan kita. Bandit shell merah. Kali ini, kita akan berjalan-jalan. Begitu kita sampai di sana, kita akan bisa membunuh setiap penduduk asli di benua itu. Seorang kapten bandit shell merah berteriak dengan percaya diri, berpikir bahwa tidak akan ada kecelakaan dalam perang ini. 1.300 kapal perang luar angkasa cukup untuk menghancurkan semua pasukan penduduk asli. Mengapa membunuh mereka semua? Bandit shell merah lainnya keberatan. Saya mendengar bahwa ada banyak sekali makhluk di tanah aborigin itu. Ada ratusan miliar manusia dan ras lain, yang secara kolektif dikenal sebagai ras iblis dan ras laut. Ada banyak keindahan di antara mereka. Mengapa kita tidak membunuh semua laki-laki dan hanya menyisakan perempuan saja? Dia memberikan sarannya sendiri. Seorang pencuri botak dengan shell merah terkekeh dan berkata, itu benar. Bunuh semua laki-laki dan pertahankan perempuan. Dengan cara ini, kita dapat mengurangi kelompok penduduk asli ini menjadi budak. Siapa tahu, kita bahkan mungkin dapat menemukan beberapa lusin wanita untuk menjadi harem kami dan menikmati kebahagiaan memiliki seorang istri. Matanya menyala-nyala karena gairah. Alasan kenapa dia ingin menjadi bajak laut antar bintang adalah karena keuntungan ini. Begitu dia menaklukkan planet asalnya, dia berhak memiliki keindahan dari berbagai ras. Ada beberapa bajak laut tua yang melakukan ekspedisi beberapa kali dan sudah memiliki tiga ribu harem. Mereka mempunyai banyak istri dan selir, dan mereka menikmati kehidupan yang bahagia setiap hari. Meski banyak bajak laut yang melakukan ekspedisi dan dimusnahkan oleh musuh karena kecerobohan sesaat, namun mereka tetap sangat bersemangat untuk melakukan ekspedisi dibandingkan dengan keuntungan yang bisa mereka peroleh. Yang terpenting, ini adalah ekspedisi ke planet penduduk asli. Kekuatan pihak lain terlalu lemah. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan bandit Shalmerah. Mereka memperkirakan bahwa mereka akan mampu mengalahkan kelompok penduduk asli ini dalam satu malam dan menduduki benua ini. Berhenti bermimpi. Seorang kapten Shalmerah mendengus dengan nada menghina, penduduk asli ini semua akan ditangkap kembali ke markas dan dijual sebagai budak. Semuanya akan menjadi milik pribadi bandit Shalmerah. Jika Anda menginginkan budak-budak ini, saya khawatir Anda harus membelinya dari kantong Anda sendiri. Tidak mungkin mendapatkan lusinan budak secara gratis. Mendengar kata-kata ini, banyak bandit Shalmerah yang sangat tertekan. Jangan khawatir. Kapten lain melihat penurunan semangat dan segera berkata, jika kami memenangkan perang ini, kalian semua akan menerima hadiah dalam jumlah besar. Pada saat itu, apakah kalian tidak punya uang untuk membelinya? Kapten benar. Semua orang menganggup dan semangat mereka meningkat pesat. Mereka sepertinya memikirkan masa depan indah mereka sendiri. Saat ini, di ruang komando, pemimpin armada ini, Yuko, ada di sini. Ada juga sejumlah besar bawahan elit di sampingnya. Para perwira yang bertanggung jawab atas berbagai kapal perang juga ada di sini. Akhirnya, kita hampir sampai. Kali ini, kita pasti akan memusnahkan penduduk asli yang membunuh anakku. Laki-laki akan menjadi budak, dan perempuan akan menjadi pelacur. Mata Yuko menunjukkan niat membunuh yang kuat. Untuk menemukan pembunuh yang membunuh putranya, dia menggunakan wewenangnya untuk mengerahkan 1.300 kapal perang luar angkasa. Tujuannya adalah memastikan tidak ada yang salah. Dia tidak peduli kekuatan apa yang dimiliki penduduk asli. Di depan begitu banyak kapal perang luar angkasa, semuanya hanyalah sampah. Di hadapan kekuasaan absolut, segala macam plot dan skema adalah hal yang menggelikan. Lebih tua. Seorang bawahan elit berkata, saya pikir lebih baik berhati-hati. Lagi pula, kita masih belum tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki penduduk asli. Jika kita ceroboh, kita bisa mati di tempat itu. Dia memandang penatua Yuko dan memberikan sarannya. Benar, lebih baik aman daripada menyesal. Ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Meskipun mereka adalah penduduk asli, sulit untuk mengatakan kartu truf kuat apa yang mereka miliki. Jika kita ceroboh, saya khawatir kita semua akan musnah. Benar, saya sarankan agar kita mengirim beberapa kapal perang luar angkasa untuk menyelidiki situasi penduduk asli itu. Setelah kita menyelidiki semua kekuatan penduduk asli, kita akan mengirimkan seluruh pasukan dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Beberapa bawahan juga setuju. Mereka adalah bandit shell merah dan bajak laut antar bintang. Mereka terbiasa kejam dan licik. Mereka semua tahu apa artinya berhati-hati. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka sudah lama dimusnahkan oleh banyak kekuatan dahsyat di alam semesta. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendominasi wilayah bintang terdekat dan menjadi penguasa alam semesta. Baiklah, kirim tiga kapal perang luar angkasa untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Orang tua ini ingin melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki penduduk asli itu. Meskipun hati Yuko dipenuhi dengan niat membunuh, dia juga tahu bahwa ini adalah tempat yang asing. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang akan muncul. Untuk memastikan bahwa penduduk asli itu pasti akan mati, dia tidak keberatan membiarkan mereka hidup lebih lama. Begitu mereka menyelidiki secara menyeluruh latar belakang penduduk asli ini, itulah saat kematian mereka. Iya, pena tua. Banyak bawahan yang langsung menerima perintah tersebut. Setelah satu hari berikutnya, armada besar itu akhirnya mendekat dalam radius 100 tahun cahaya dari alam langit. Bas gelombang-gelombang. Segera, satelit pengintai sistem Skynet diaktifkan. Gelombang fluktuasi kecil datang dari kehampaan, menyebar ke 108 ribu satelit. Informasi yang tak terhitung jumlahnya terjalin dalam kehampaan. Namun, kelompok bandit shal merah tidak dapat mendeteksinya karena level sistem Skynet jauh lebih tinggi daripada mereka. Peringatan, peringatan, invasi musuh. 1.300 kapal perang, 200 ribu musuh, tingkat bahaya rendah. Tuan, apakah Anda ingin memusnahkan mereka semua? Serangkaian informasi segera dikirimkan kembali ke komunikator Siaping. Hah. 1256. Bandit shal merah. Mereka datang secepat ini. Bukankah mereka bilang masih ada beberapa tahun lagi? Bagaimana mereka bisa sampai dalam setahun? Siaping mengerutkan kening ketika dia melihat informasi dari sistem Skynet. Namun, dengan sistem Skynet, meskipun bandit shal merah keluar dengan kekuatan penuh, dia tidak akan khawatir sama sekali. Dia hanya merasa itu sedikit aneh. Saya salah perhitungan. Mungkin mereka menggunakan pesawat luar angkasa canggih yang tiga kali lebih cepat dari sebelumnya. Lagi pula, perkembangan teknologi berubah setiap hari. Korin tampak malu. Dia adalah barang antik yang sudah lama tidak muncul di alam semesta. Oleh karena itu, ia tidak memahami perkembangan teknologi saat ini dan mau tidak mau melakukan kesalahan. Tuan, apakah Anda ingin memusnahkan semua musuh ini? Saat ini, suara sistem Skynet terdengar lagi. Tidak, jangan musnahkan mereka. Biarkan mereka datang ke Cloud World. Siaping menyentuh dagunya dan melihat pesawat luar angkasa di layar. Matanya berbinar. Sayang sekali jika semuanya dihancurkan. Saya ingin menangkap mereka semua. Dia mengepalkan tangannya. Meskipun pesawat luar angkasa ini tidak terlalu berguna baginya, namun berbeda bagi manusia. Pesawat luar angkasa ini tidak hanya memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan di alam semesta, tetapi juga dapat mendorong perkembangan teknologi secara signifikan. Ada banyak manfaatnya. Bahkan mungkin ada banyak hal baik di pesawat luar angkasa ini. Dia enggan menghancurkan semuanya. Ya, Tuan, sistem Skynet untuk sementara dalam keadaan siaga. Suara sistem Skynet terdengar. Sepertinya saya harus kembali ke Cloud World untuk sementara waktu. Bagaimanapun, ini adalah masalah besar bagi seluruh Cloud World. Saya harus memberitahu para pemimpin. Siaping memutuskan untuk kembali ke Cloud World. Lagi pula, tidak ada yang salah dengan orang tuanya sekarang. Karena buah roh lima elemen, tubuh mereka sangat bagus. Mereka bahkan telah menerobos ke alam istana ungu dan meningkatkan umur mereka secara signifikan. Selain itu, mereka dilindungi oleh penjaga alam ilahi, jadi tidak ada masalah dengan keselamatan mereka. Bahkan Cloud World telah menginstall sistem Skynet. Selama mereka berada di area ini, tidak ada yang bisa melukai mereka. Kapan mereka akan tiba di Cloud World? Siaping bertanya. Sistem Skynet mengatakan, menurut kecepatan musuh-musuh ini, mereka akan tiba dalam satu hari. Oke, Siaping mengangguk. Suatu hari kemudian, Cloud World, pemerintah dunia. Saat ini, sejumlah besar raja berkumpul di tempat ini. Hampir semua tokoh penting Cloud World telah muncul. Siaping juga kembali dari planet Yan Huang. Dia dengan lembut bergerak dan memulai sistem Skynet. Segera, proyeksi virtual muncul di depan semua orang, menunjukkan 1.300 kapal perang Bandit Shell Merah yang berlayar di alam semesta. Mereka seperti binatang raksasa yang menuju alam Cloud. Apakah ini sistem Skynet? Ini sangat mengesankan. Ia dapat memantau musuh dari jarak ratusan tahun cahaya, dan musuh bahkan tidak mengetahuinya, puji Sun Yang Dao. Dia tahu tentang keberadaan Skynet dari kata-kata Siaping. Karena itu, meskipun dia tahu bahwa Bandit Shell Merah memiliki 1.300 kapal perang, dia tidak khawatir. Jika bukan karena sistem Skynet, mereka akan dimusnahkan. Banyak raja dari klan monster dan klan kelautan memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Mereka tahu bahwa meskipun sistem Skynet dapat menjamin keamanan alam Cloud, hal itu juga mencegah mereka bersaing untuk mendapatkan supremasi. Bahkan jika Siaping mati di masa depan, dengan adanya jaring di atas jerat di bawah, selama mereka tidak memiliki Demon Sane, mereka tidak akan pernah mampu bersaing dengan umat manusia. Namun, tanpa sistem Skynet, wajar jika seluruh ras musnah di hadapan alien yang ganas dan kejam, apalagi bersaing memperebutkan hegemoni. Inilah kekejaman alam semesta. Oleh karena itu, perasaan mereka menjadi sangat rumit dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Sepertinya semakin dekat. Siaping melihat ke layar dan menyadari bahwa armada bajak laut Shell Merah dengan cepat mendekati dunia Cloud. Mereka akan tiba sekitar dua jam dan memasuki dunia Cloud. Hem, mereka sepertinya tidak berniat menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Sebaliknya, mereka mengirimkan tiga kapal garda depan. Gusilai mengangkat alisnya. Ketika armada besar ini tiba di luar Cloud World, dia menemukan bahwa tiga kapal pelopor adalah yang pertama berangkat ke Cloud World. Armada lainnya diparkir sementara di kejauhan. Sepertinya mereka sedang beristirahat sementara. Mereka mungkin sedang menguji kita. Mata Liu Wuming bersinar dengan cahaya dingin. Seperti yang diharapkan dari seorang bajak laut hebat di alam semesta. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa, kamu tidak akan meremehkan siapapun, bukan? Mereka benar-benar mengirim tiga kapal perang untuk menyelidiki. Dia bisa merasakan bahwa pencuri Shell Merah ini tidak mudah ditangani seperti sebelumnya. Mereka adalah para elit sejati. Mungkin hancurnya kapal perang di Cloud World membuat mereka waspada. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa begitu mereka berada dalam jarak seratus tahun cahaya dari dunia awan, itu berarti mereka telah memasuki hitungan mundur menuju kehancuran. Sun Yang Dao tersenyum tipis. Dengan sistem Skynet, tidak peduli seberapa hati-hatinya pencuri Shell Merah ini, itu tidak ada gunanya. Di hadapan kekuasaan absolut, tipuan apapun hanyalah lelucon. Bagaimana menurutmu, haruskah kita memusnahkannya sekarang? Raja Iblis Gajah masih sedikit gugup karena pertarungan terakhir dengan alien telah meninggalkan bayangan besar pada dirinya. Hanya satu kapal perang yang hampir memusnahkan seluruh rasnya. Sekarang setelah seribu tiga ratus dari mereka muncul, kekuatan semacam ini sudah cukup untuk menghancurkan dunia Cloud puluhan kali lipat. Dia merasa lebih baik melenyapkan bajak laut luar angkasa ini secepat mungkin untuk menghindari lebih banyak masalah. Jangan khawatir, biarkan mereka datang. Kali ini, kita akan menangkap mereka semua. Tak satu pun dari mereka akan lolos. Siaping tersenyum sedikit. Dia sudah melakukan persiapan penuh. Banyak raja menunggu dengan tenang. Saat ini, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan alien tersebut. Mereka hanya bisa menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan siaping. Di luar Cloud World, tiga kapal perang sedang berlayar. Komandan ketiga kapal perang ini adalah seorang pria paruh baya berambut merah. Namanya adalah Situ. Kami akhirnya sampai di sini, Tuan Situ. Salah satu bawahan elit berkata dengan penuh semangat, ini memang tanah air yang belum berkembang. Bahkan tidak ada satelit di luar, dan mereka belum mengembangkan teknologi navigasi antar bintang. Mereka bahkan tidak tahu bahwa kita sedang mendekat. Saya yakin kita akan dapat menangkapnya dengan mudah kali ini. Sebelumnya, dia sedikit khawatir bahwa tanah kelahirannya ini mungkin memiliki semacam kekuatan misterius. Namun, melihat bahwa tanah ini bahkan tidak mengetahui bahwa mereka sedang mendekat, tidak peduli seberapa kuatnya, itu pasti ada batasnya. Tentu saja, kata Situ bangga. Tuan Yuko memerintahkan kita untuk menjadi garda depan. Meskipun dia ingin menguji penduduk asli, jika ketiga kapal perang kita dapat memusnahkan semua penduduk asli ini, maka kita akan menjadi pahlawan dalam pertempuran ini. Kemuliaan, kemegahan, dan kekayaan akan ada di ujung jari kita. Titik, semuanya, kalian harus melakukan yang terbaik. Dia sepertinya memikirkan tentang hadiah yang akan dia terima dari markas pencuri Shell Merah setelah memenangkan pertempuran ini. Sekelompok besar wanita cantik akan mengelilinginya dan dia akan bisa makan dan minum dengan baik. Ya, Kapten. 1257 Gemuru Gelombang-gelombang Ketiga kapal perang itu tiba di alam cloud dengan agresif. Melalui sistem deteksi, mereka menemukan bahwa sejumlah besar ahli asli telah berkumpul di Pulau Flaminghuang. Tempat itu pasti menjadi tempat yang penting bagi penduduk asli. Oleh karena itu, mereka tidak pergi ke tempat lain selain ke Pulau Flaminghuang. Dalam sekejap, ketiga kapal perang itu tiba di atas Pulau Flaminghuang seperti tiga binatang raksasa. Momentum ini bahkan lebih mengerikan dibandingkan kapal perang tahun lalu. Namun warga Flaminghuang Island sudah lama dievakuasi ke tempat perlindungan bom. Oleh karena itu, kemunculan ketiga kapal perang alien tersebut tidak menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat Flaminghuang Island. Penduduk asli. Situ sangat bersemangat saat dia menggunakan megafon untuk berteriak pada para penggara Pulau Flaminghuang, segera menyerah dan ditangkap tanpa perlawanan. Jika ada yang berani melawan, seluruh klan mereka akan dieksekusi. Dia menyuruh penduduk Pulau Flaminghuang untuk menyerah. Sikapnya merendahkan seolah-olah dia adalah dewa dari luar angkasa. Tidak heran kalau situ begitu sombong. Dengan ancaman tiga kapal perang alien di tangannya, penduduk asli ini seperti ayam dan anjing yang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Sebuah kapal perang alien dapat menghancurkan kota menjadi berkeping-keping dengan satu tembakan, tanpa meninggalkan apapun. Di depan tiga kapal perang alien, angka hanyalah lelucon. Kelompok bandit Shell Merah juga bangga. Wajah mereka garang seolah melihat wajah panik penduduk asli. Mereka telah melihat pemandangan serupa berkali-kali. Sistem Skynet, hancurkan mereka. Saat ini, siaping tahu bahwa waktunya telah tiba. Dia segera mengeluarkan perintah ke sistem Skynet. Segera, sinyal jaringan seluruh Cloud Realm dikendalikan, membentuk zona terlarang mutlak. Bahkan jika ketiga kapal perang alien ingin mengirimkan sinyal bahaya, itu tidak mungkin. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap mata, sinar energi emas turun dari kehampaan seperti hukuman ilahi, menutupi ketiga kapal perang alien. Serangan musuh, Kapten, serangan musuh. Bandit Shell Merah segera melihat sinar energi emas dan ketakutan. Dia berteriak panik saat merasakan aura kematian mendekat. Serangan balik, serangan balik segera. Situ juga bereaksi dan meraung keras. Wajahnya merah, dan hatinya terbakar karena kecemasan. Kapten, saya tidak dapat menemukan musuh, saya tidak dapat menemukan arah serangan, dan saya tidak dapat menemukan senjata musuh. Banyak bandit Shell Merah yang tercengang. Mereka tidak tahu dari mana datangnya serangan musuh. Sistem Skynet tersembunyi di dalam kehampaan dan membombardir mereka dari jarak ribuan mil. Serangan semacam ini jauh di luar imajinasi mereka. Tidak mungkin menemukan sistem Skynet. Ini setara dengan serangan pengurangan dimensi. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Ini bukanlah benua penduduk asli. Bukankah mereka penduduk asli yang bahkan tidak bisa melakukan perjalanan luar angkasa? Mengapa ada senjata yang begitu menakutkan? Mengapa? Stu tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia baru saja meneriakan beberapa patah kata dan kapal perangnya mengalami serangan yang mengerikan. Terlebih lagi, serangan semacam ini terlalu menakutkan. Mereka bahkan tidak dapat menemukan posisi musuh. Bagaimana mereka bisa bertarung? Minta bantuan. Kirimkan sinyal bahaya segera. Minta para tetua untuk mengirim kapal perang. Teriak situ. Bandit Shell merah berteriak. Kami tidak bisa melakukannya, Kapten. Sinyalnya telah diblokir. Kami tidak bisa mengirimkannya. Teknologi benua aborigin ini berada di luar imajinasi kami. Kami telah ditipu. Wajahnya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Dia mengira ini akan menjadi perang yang santai, dan dia dapat dengan mudah menghancurkan kelompok penduduk asli ini. Namun, dia tidak menyangka penduduk asli di sini semuanya adalah harimau yang sedang tidur. Mereka berpura-pura menjadi kelinci kecil hanya untuk memakan semuanya saat mereka tidak memperhatikan. Dong, dong, dong. Sebelum mereka bisa memikirkan apapun, ketiga kapal perang alien itu segera tertembus oleh cahaya kemasan. Itu seperti operasi yang luar biasa. Inti dari kapal perang alien tidak hancur, tetapi sistem senjata dan sistem penerbangan kapal perang tersebut lumbuh. Beberapa bajingan malang yang tetap berada di posisi kunci kapal perang langsung tertusuk oleh cahaya kemasan. Tubuh mereka berubah menjadi awan kabut darah. Korbannya tak terhitung jumlahnya, dan mereka bahkan tidak sempat berteriak. Gemuru gelombang-gelombang. Setelah kehilangan sistem penerbangannya, ketiga kapal perang alien tersebut pun jatuh ke laut. Orang-orang di dalam langsung terguncang. Mereka semua terluka parah dan tidak sadarkan diri. Pergi dan tangkap semuanya. Siaping secara pribadi memimpin tim dan memimpin sekelompok besar raja. Mereka tiba di depan tiga kapal perang alien yang telah berubah menjadi sarang lebah dan langsung menangkap Bandit Shell Merah. Bandit Shell Merah ini sudah terluka parah karena kapal perang alien telah dihancurkan. Mereka mati atau terluka parah, dan mereka tidak bisa melawan sama sekali. Selain itu, Siaping secara pribadi memimpin tim. Bahkan jika seseorang ingin berpura-pura terluka parah dan melakukan serangan balik, itu tidak ada gunanya di bawah persepsi teknik jantung telepati. Semuanya diturunkan. Sepuluh menit kemudian, semua Bandit Shell Merah yang masih hidup ditangkap. Setelah dihitung dengan cermat, hanya tersisa seribu lima ratus saja. Seribu lima ratus lainnya tewas dalam serangan tadi. Tuan, ini seharusnya menjadi pemimpin dari tiga kapal perang ini. Raja manusia menangkap Stu. Seluruh tubuhnya dibelenggu dan tidak bisa bergerak. Ah, penduduk asli terkutuk, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan pada kami? Mengapa kamu menghancurkan tiga kapal perang kami? Saya tidak bisa menerima ini, saya tidak bisa menerima ini. Stu mengangkat kepalanya dan melihat wajahnya dipenuhi minyak. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan dia terluka parah. Dia tampak sangat menderita. Dia tidak bisa menerima ini. Dia adalah seorang kultifator alam pemurnian harta karun dengan kekuatan tirani dan tiga kapal perang. Kekuatan semacam ini cukup untuk menyapu bersih semua kekuatan penduduk asli. Namun kini, ia justru ditangkap oleh penduduk asli tersebut dan menjadi tawanan. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Kamu tidak bisa menerima ini. Itu bukan urusanku. Dengan tamparan, siaping tidak bisa diganggu oleh Stu dan dengan santai menamparnya ke tanah. Pak, ada banyak chip berteknologi tinggi di sini. Bolehkah saya tahu kegunaannya? Sekelompok tentara membawa sebuah kotak berwarna putih keperakan yang berisi banyak keripik. Namun, mereka tidak bisa tidak bertanya apa itu. Melihat keripik tersebut, ekspresi Stu langsung berubah. Dia tampak sangat ketakutan, tapi dia tetap tutup mulut. Dia diam-diam berdoa agar hal-hal ini tidak ditemukan oleh penduduk asli ini. Ini adalah chip budak. Meskipun siaping tidak mengenalinya, dia memiliki korin ensiklopedik di sampingnya. Dia segera mengenali mereka, ini harus disiapkan oleh bandit shell merah untuk menangkap budak. Jika chip budak ini dipasang pada tubuh seseorang, orang tersebut akan menjadi budak. Jika ingin melarikan diri, mereka akan segera meledak, tidak meninggalkan apapun. Dia memandang Stu dengan acu-ta'acu, mungkin menggunakan chip budak ini pada mereka bukanlah pilihan yang buruk. Kurangi bandit shell merah ini menjadi budak dan beri mereka rasa obat mereka sendiri. Tidak tidak tidak. Stu berteriak ketakutan yang luar biasa. Dia datang ke sini untuk menangkap budak, bukan untuk menjadi budak penduduk asli tersebut. 1258. Setengah jam kemudian. Dengan bimbingan siaping, bajak laut shell merah yang ditangkap ini semuanya dipasangi chip budak. Ini adalah teknologi biologis yang terintegrasi dengan tubuh mereka dan hampir mustahil untuk dihilangkan. Dapat dikatakan bahwa sekali seorang budak dipasangi chip budak, mereka pada dasarnya akan menjadi budak selama sisa hidup mereka. Di alam semesta, jarang terdengar seorang budak bisa melarikan diri. Para budak yang mencoba melawan akan dipukuli sampai mati atau langsung dibunuh oleh chip budak. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami adalah bajak laut shell merah, bandit antar bintang yang membunuh orang seperti Rami, bukan budak. Bagaimana kita bisa dipasang dengan chip budak? Bajak laut shell merah tidak dapat menerima kenyataan ini. Mereka kejam dan kejam, membunuh orang seperti sabit Rami. Mereka kejam di alam semesta dan telah membunuh banyak orang. Mereka bahkan telah membantai beberapa planet penduduk asli. Mereka selalu membunuh orang dan menangkap orang untuk dijadikan budak. Kapan mereka pernah ditangkap oleh penduduk asli dan menjadi budak mereka? Ini terlalu konyol. Perangkap, ini semua jebakan. Bagaimana kabar penduduk asli ini? Teknologi ini bahkan lebih kuat dari kami bajak laut shell merah. Kami telah ditipu, ditipu oleh penatua Yuko. Kapten bajak laut shell merah mengutuk. Sebagai seorang kultifator alam pemurnian harta karun, kekuatannya berada di urutan kedua setelah kapten situ. Ia memiliki masa depan cerah dan berkesempatan mengendalikan armada di masa depan. Namun kini, dia disergap oleh penduduk asli tersebut dan menjadi tawanan. Dia bahkan menjadi budak mereka. Hidupnya hancur. Bagaimana dia bisa bersedia? Kini, dia bahkan tega membunuh Yuko. Jika bukan karena informasi menipu itu, mereka tidak akan dengan bodohnya masuk ke dalam perangkap musuh. Sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati, alasan mengapa musuh membuka pintu adalah untuk memancing mereka ke dalam perangkap. Mereka ingin menangkap mereka hidup-hidup. Uh, ini sudah berakhir. Kali ini, semuanya sudah berakhir. Saya baru menjadi bajak laut antar bintang selama beberapa hari. Saya pikir saya bisa menjalani kehidupan yang baik dengan bajak laut syal merah. Saya tidak menyangka akan ditangkap oleh penduduk asli dan menjadi budak mereka. Semuanya sudah berakhir. Kamu bukan apa-apa. Aku punya lebih dari selusin selir di rumah. Sekarang aku telah menjadi budak penduduk asli ini. Bagaimana aku bisa melarikan diri? Selir-selir cantik itu telah dimanfaatkan oleh orang lain. Melawan, kami akan bertarung dengan penduduk asli ini. Bahkan jika kami dipukuli sampai mati, kami tidak akan menjadi budak. Berhentilah meronta. Mereka yang baru saja melawan dan tidak ingin menjadi budak langsung dibunuh oleh penduduk asli ini. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Jelas, mereka tidak peduli apakah kamu hidup atau tidak. Jika kamu ingin mati, silakan bunuh diri. Penduduk asli ini tidak akan menghentikanmu. Banyak bandit syal merah yang putus asa. Mereka ingin menjara alam laut dan bertindak sebagai penjajah. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dikalahkan dan menjadi budak penduduk asli sebelum mereka bisa mendapatkan uang atau bertemu wanita manapun. Tentu saja, ada juga orang yang bertemperamen kuat yang tidak mau menjadi budak, sehingga langsung dieksekusi di tempat. Bagaimanapun, penduduk asli ini hanya membutuhkan anjing yang patuh, dan mereka yang tidak membutuhkan semuanya akan dibunuh. Pada akhirnya, awalnya ada 1.500 orang yang hidup. Setelah pembersihan seperti itu, hanya tersisa 1.300 orang. Jelasnya, mereka yang tidak takut mati masih merupakan minoritas. Sisanya pada dasarnya adalah orang-orang yang rakus hidup dan takut mati. Bagaimanapun, lebih baik hidup daripada mati. Bahkan kapten mereka, Stuart, telah diserahkan dan ditanamkan microchip budak. Kehidupan dan kematian mereka tidak lagi berada di tangan mereka. Bandit sel merah ini tetap tinggal di sel mereka dan dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka dapat memutar balik waktu, mereka tidak akan datang ke tempat mengerikan ini meskipun mereka dipukuli sampai mati. Kami kaya, kami kaya, kami benar-benar kaya kali ini. Pada saat ini, di pemerintahan dunia, mata seorang raja manusia berbinar. Kami menangkap 1.300 orang. Di antara mereka, 1.000 berada di alam istana ungu, 250 di alam pemenuhan, 50 di alam kemampuan ilahi, dan 3 di alam penyempurnaan artefak. Ya Tuhan, jumlah ahli ini sebanding dengan semua raja umat manusia kita, bahkan mungkin lebih kuat. Tapi sekarang, mereka semua telah menjadi budak kita. Banyak raja manusia yang merasa hal itu tidak dapat dipercaya. Biasanya, 3 kapal perang luar angkasa akan mampu memusnahkan kekuatan manusia di alam kelaut puluhan kali lipat. Namun karena adanya sistem skynet, mereka dengan mudah dikalahkan. Bahkan makhluk luar angkasa ini langsung ditangkap dan dijadikan budak mereka. Dengan kata lain, makhluk luar angkasa ini awalnya adalah musuh, tetapi sekarang mereka telah menjadi prajurit dan kekuatan tempur alam cloud. Mereka bersedia bekerja tanpa mengeluh dan bisa dijadikan umpan meriam. Tiba-tiba, kekuatan cloud rilem meningkat beberapa kali lipat. Belum lagi fakta bahwa mereka telah menangkap 3 kapal perang luar angkasa. Jika mereka dapat menganalisisnya secara menyeluruh, teknologi di dalamnya akan memungkinkan umat manusia untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi dan menjadi lebih kuat. Raja dari ras laut dan ras iblis sangat getir. Dengan bertambahnya kekuatan tempur umat manusia, kesenjangan antara mereka dan umat manusia menjadi semakin besar. Itu sangat besar sehingga tidak bisa ditebus. Tapi makhluk luar angkasa benar-benar menakutkan. Bahkan prajurit terlemah pun ada di alam istana ungu. Tidak ada cara lain. Sumber daya di alam semesta terlalu melimpah. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan alam awan kecil. Meskipun ada banyak penggarap alam rumah ungu, jumlah penggarap alam pemenuhan dan alam ilahi jelas jauh lebih sedikit. Itu sudah diduga. Meskipun hanya perbedaan satu bidang, masih perlu waktu puluhan tahun untuk maju. Tanpa sumber daya, saya khawatir ini akan memakan waktu lebih lama lagi. Benar, budidaya sangatlah sulit. Hal yang sama terjadi bahkan di alam semesta. Semakin tinggi levelnya, semakin lambat peningkatannya. Tentu saja, menurutku itu karena mereka adalah bajak laut syal merah. Mereka yang benar-benar berbakat telah bergabung dengan sekte tersebut. Mengapa mereka menjadi bajak laut antar bintang dan melakukan bisnis berbahaya seperti itu? Meski begitu, kekuatan bajak laut antar bintang ini berada di luar imajinasi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan cloud realm kita. Banyak raja manusia yang sangat emosional. Pada saat ini, mereka benar-benar menyadari kesenjangan antara alam cloud dan alam semesta. Kali ini, jika siaping tidak membawa sistem skynet, mereka mungkin yang diperbudak. Tidakkah mereka melihat bahwa masing-masing kapal perang bajak laut syal merah ini memiliki chip budak dalam jumlah besar. Jelas, itu untuk mereka gunakan. Begitu perang kalah, mereka bahkan tidak akan bisa mati. Baiklah, berhenti ngobrol. Sebentar lagi, kekuatan utama bajak laut syal merah akan tiba. Semuanya, hati-hati. Jangan gagal total. Gusilai mengingatkan dengan nada serius. Ya, pemimpin. Semua orang menganggup dan segera menahan diri. Sebelum perang berakhir, tidak ada yang bisa lengah. Meskipun mereka telah menangkap tiga kapal perang luar angkasa, masih ada 1297 di luar Cloud Rilem. Tidak apa-apa. Waktunya sudah tiba. Saatnya memusnahkan mereka semua. 1259. Setengah jam kemudian, para bandit syal merah mulai tidak sabar. Dalam keadaan normal, terlepas dari apakah studan yang lainnya menang atau kalah, pasti ada kabar kembali. Namun kini, tidak ada kabar sama sekali. Situasi ini sangat aneh. Elder, ada yang tidak beres. Apakah studan yang lainnya meninggal? Kata seorang bandit syal merah dengan ekspresi serius. Ia merasa ketiga kapal perang tersebut mungkin telah dihancurkan oleh penduduk asli karena mereka tidak kembali dalam waktu yang lama. Namun, ada orang lain yang keberatan, tidak mungkin. Sekalipun mereka terbunuh, mereka seharusnya bisa mengirimkan berita kembali sebelum mereka meninggal. Tapi sekarang belum ada kabar. Artinya studan yang lainnya baik-baik saja. Menurutku mereka menahan penduduk asli dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Dia berpikir bahwa kelompok stu mungkin bersenang-senang di benua itu setelah menaklukkan penduduk asli ini, dan itulah mengapa mereka tidak mengirimkan kabar apapun kembali. Bagaimanapun, kekuatan ketiga kapal perang itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh penduduk asli. Bahkan jika mereka bersenang-senang, mereka tidak membalas ketika kami mengirim pesan. Menurutku studan yang lainnya tidak punya nyali untuk menjadi begitu sombong di depan yang lebih tua dan mengabaikan perintah kami. Bandit syal merah menggelengkan kepalanya. Ia merasa benua penduduk asli tidak dapat diduga dan memiliki bahaya yang tidak diketahui. Berhentilah berdebat. Mendengar ini, Yuko akhirnya angkat bicara. Kirimkan seratus kapal perang untuk menyelidikinya. Apakah mereka dalam masalah atau mereka benar-benar menikmati kehidupan di dunia asal mereka dan telah melupakan tugas mereka sebagai tentara, kita akan mengetahuinya setelah kita mengirim beberapa orang ke sana. Dia memerintahkan untuk mengirim seratus kapal perang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, bandit syal merah menerima pesanan tersebut. Ratusan kapal perang terbang dan dengan cepat terbang menuju Cloud World. Setelah beberapa menit, mereka mendarat di langit di atas Cloud World. Ini adalah benua asal. Kelihatannya tidak luar biasa. Bahkan tidak ada sistem pertahanan udara. Itu hanya sebuah sasaran. Tidak diragukan lagi, studan yang lainnya telah menaklukkan penduduk asli di sini dan mulai membunuh serta menjarah. Sialan, kita tidak bisa membiarkan studan yang lainnya berhasil. Kalau tidak, jika mereka merampas banyak harta, kita bahkan tidak akan punya sisa. Ia, segera bunuh mereka. Bandit syal merah itu penuh dengan niat membunuh dan berteriak keras. Namun, ketika mereka datang dari kedalaman alam semesta secara agresif dan tiba di langit di atas alam awan, ingin menemukan jejak penduduk asli alam awan, sinar kemasan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan. Kecepatan ini sangat cepat, membentuk jaring energi kematian yang sangat besar. Bang-bang-bang. Hanya dengan satu serangan, ratusan kapal perang tertembus di tempat, berubah menjadi sarang lebah. Kali ini, Xia Ping tidak menunjukkan belas kasihan. Bagaimanapun, bahkan jika kapal perang ini dihancurkan, dengan teknologi Korin, dia dapat menyatukan pecahan kapal perang ini dan membentuk sebuah kapal perang. Oleh karena itu, dia tidak merasakan sedikitpun penyesalan. Gemuruh gelombang-gelombang. Segera, kapal perang tersebut jatuh dari langit seperti siomai dan jatuh ke laut. Di saat yang sama, terjadi ledakan besar. Bandit Shell Merah langsung menderita banyak korban. Pada saat ini, para prajurit alam surgawi segera bergerak dan menangkap pencuri Shell Merah yang belum sepenuhnya mati. Mereka menangkap semuanya dan memasang microchip budak pada mereka. Tak lama kemudian, sisa pencuri Shell Merah berhasil ditangkap, karena korban jiwa akibat ledakan tersebut terlalu banyak. Lebih dari 90 persen di antaranya telah meninggal, dan hanya 10 ribu di antaranya yang masih hidup. Sisanya tertembak sampai mati oleh cahaya kemasan atau mati dalam ledakan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Kapal perang? Ratusan kapal perang kita ditembak jatuh oleh penduduk asli. Sial? Metode apa yang digunakan penduduk asli itu untuk menembak jatuh kapal perang kita? Segera sebarkan beritanya dan biarkan para tetua menyelamatkan kita. Cepat lepaskan sinyal bahayanya. Kami sudah melepaskannya, tapi tidak ada gunanya. Sinyalnya tidak bisa dikirim. Penduduk asli itu sudah memblokir semua sinyal di tempat ini, mengubahnya menjadi zona terlarang mutlak. Ya Tuhan, apakah studan yang lainnya ditangkap begitu saja oleh penduduk asli? Penduduk asli sialan, aku menyarankanmu untuk segera melepaskan kami. Pasukan bandit Shell Merah kami telah tiba. Ribuan kapal perang ada di luar. Jika kamu berani menyentuh kami, kehancuran klanmu hanyalah masalah sepele. Banyak bandit Shell Merah yang ditangkap menunjukkan keputus asaan. Ketika mereka ditangkap, mereka masih ingin melawan, tetapi ternyata mereka bahkan tidak dapat mengirimkan sinyal bahaya. Mereka memahami keseriusan masalah ini. Teknologi yang dapat memblokir sinyal mereka benar-benar di luar imajinasi. Mungkin ini sama sekali bukan benua penduduk asli, tapi benua menakutkan dengan tingkat teknologi yang jauh melampaui bandit Shell Merah mereka. Meski begitu, mereka enggan ditangkap. Mereka segera mengancam dengan keras, mengatakan bahwa mereka memiliki bala bantuan yang kuat. Mereka menyuruh penduduk asli untuk tidak bertindak gegabuh dan segera menyerah. Tunggu, bukankah kamu Kapten Stu? Mengapa Anda ada di sini dan membantu penduduk asli? Apakah Anda mata-mata penduduk asli? Beberapa bandit Shell Merah segera menyadari bahwa orang yang datang untuk menangkap mereka bukan hanya penduduk asli, tetapi juga teman mereka yang sebelumnya hilang. Kapten Stu juga ada di sini. Terlebih lagi, metode orang ini sangat kejam. Setiap kali dia melihat bandit berjilbab merah mencoba melawan, dia akan datang dan memukul rekan-rekannya yang mencoba melawan dengan punggung menempel ke dinding, menyebabkan mereka pingsan. Kepala mereka pecah dan berlumuran darah. Dia adalah iblis yang hidup. Diam. Mendengar hal itu, Stu langsung berteriak, penduduk asli apa? Tahukah kamu apa itu sopan santun? Apakah kata penduduk asli bisa disebut sebagai orang rendahan? Cepat panggil aku tuan. Jika kamu tidak memanggilku seperti itu, aku akan menghancurkan gigi depanmu dengan batu bata dan memberitahumu mengapa bunganya begitu merah. Dia memamerkan giginya. Jelas sekali bahwa dia telah sepenuhnya menyerah pada alam langit. Dia tidak punya pilihan. Sekarang dia telah memasang cip budak di tubuhnya, hidup dan mati ada di tangan Siaping. Jika dia tidak ingin mati, dia hanya bisa mendengarkan perintah Siaping. Apalagi dia tahu betapa mengerikannya senjata yang menyerang kapal perangnya. Hanya sekitar seribu kapal perang yang tidak layak disebutkan. Bandit shell merah yang datang ke alam langit sudah tamat. Jika dia masih berani melawan, dia mungkin berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada kematian. Oleh karena itu, dia segera mengubah mentalitasnya dan menjadi preman nomor satu di alam langit. Bagaimanapun, bagi bajak laut antar bintang seperti mereka, pengkhianatan semudah meminum air. Yang mulia. Mendengar kata-kata ini, para bandit shell merah yang ditangkap menjadi sangat marah. Stu ini benar-benar tidak tahu malu. Sebelumnya, dia adalah kapten dan pemimpin kecil mereka. Sekarang setelah dia jatuh ke tangan penduduk asli ini, dia segera mengubah sikapnya dan bahkan mulai menyebut penduduk asli ini sebagai tuan. Terlebih lagi, cara dia memukul mereka disebut kejam, tipe yang tidak peduli dengan nyawanya. 1260. Situ yang tidak tahu malu, apakah kamu masih punya wajah? Sebagai seorang kultifator alam pemurnian harta karun dan pemimpin tingkat menengah dari bandit shell merah, kamu benar-benar berani mengkhianati mereka. Jika penatua Yuko mengetahuinya, kamu akan mati setidaknya seratus kali, mengerti manfaat apa yang diberikan penduduk asli itu hingga membuatmu mengkhianati bandit shell merah. Tahukah kamu betapa menakutkannya bandit shell merah? Jika kamu berani mengkhianati mereka, kamu pasti akan mati dengan mengenaskan. Satu demi satu, bandit shell merah berteriak dengan marah. Dibandingkan ditembak jatuh oleh penduduk asli, pengkhianatan terhadap mantan rekannya merupakan pukulan yang lebih besar. Selain itu, pihak lain adalah seorang kapten, seorang penggarap alam pemurnian harta karun. Di antara bandit shell merah, masa depannya tidak terbatas. Ini bahkan lebih dilebih-lebihkan. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak akan pernah mengira hal seperti itu akan terjadi. Apa yang kamu teriakan? Hanya sekelompok tahanan. Kalian semua akan bersenang-senang nanti. Seorang raja manusia berteriak keras. Tuan, kelompok orang ini ingin sekali dipukul. Mereka tidak akan menitikan air mata sampai mereka melihat peti mati itu. Situ berteriak, saya menyarankan agar kita segera memasang chip budak pada para bandit ini dan biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi budak. Saat itu, mereka akan patuh. Dia mengemukakan sarannya sendiri. Sial, bajingan yang kejam. Mendengar kata-kata ini, wajah bandit shell merah di sekitarnya berubah menjadi hijau. Sebagai bandit shell merah, mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahui apa itu chip budak. Mereka digunakan pada budak. Setelah dipasang, mereka pada dasarnya tidak bisa dilepas dan akan menjadi budak seumur hidup mereka. Mereka dulunya adalah pemilik budak yang berperang dimanapun di alam semesta dan menangkap penduduk asli sebagai budak. Namun, mereka sama sekali tidak ingin menjadi budak orang lain. Ini lebih buruk dari kematian. Dapat dikatakan bahwa ini hanyalah sebuah ide yang membuat mereka berharap mati. F. Cek situ, kamu bajingan akan mati dengan mengenaskan. Anda sebenarnya ingin memasang chip budak pada kami. Di masa depan, Anda akan memiliki anak tanpa penglihatan. Sebelumnya, aku sudah tahu kalau kamu punya tulang pemberontak di kepalamu. Dasar pelacur bermuka dua, aku tidak menyangka kamu akhirnya akan mengungkapkan warna aslimu. Dasar pencuri anjing yang tidak tahu malu, pengkhianat yang penuh kebencian. Banyak bandit shal merah yang mengutuk. Mereka berharap bisa menjadi anjing gila dan bergegas menggigit orang ini sampai setengah mati. Mereka belum pernah melihat sekejam itu. Dia ingin mereka mati. Huff, inilah yang terjadi pada kalian para bandit karena berani menyerbu wilayah Tuhan kita. Menjadi budak sudah membuat kalian lolos dengan mudah. Jika kalian tidak yakin, silakan saja dan mati. Aku akan memenuhi keinginan kalian. Stu mencibir dengan aura pembunuh. Dia punya banyak cara untuk menghadapi bandit galaksi ini. Orang-orang ini adalah pengecut yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Hanya dengan sedikit intimidasi, mereka akan tahu siapa masternya. Pergi, tangkap semuanya dan pasang microchip budak. Stu memerintahkan bawahan aslinya. Kali ini, dia bukan satu-satunya yang datang untuk menangkap pencuri shalmerah. Ada juga orang yang ditangkap dan ditanamkan secara paksa dengan chip budak. Orang-orang ini juga menjadi kekuatan tempur dari alam cloud. Wuss. Dengan sangat cepat, kelompok pencuri shalmerah ini ditangkap satu per satu, dan semuanya ditanamkan secara paksa dengan chip budak. Dengan cara ini, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Masing-masing bandit shalmerah memperlihatkan ekspresi putus asa. Mereka semua tahu bahwa mereka akan mengikuti jejak Stu. Setengah jam lagi berlalu. Seratus kapal perang yang telah menginvasi alam cloud masih tidak bergerak. Seperti batu yang jatuh ke laut, tidak mungkin menimbulkan riak. Bahkan beritanya tidak dapat dikirimkan kembali. Adegan aneh ini membuat Yuko dan yang lainnya sangat bingung. Mereka mempunyai firasat buruk, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang mengerikan. Alam awan di depan mereka bukan lagi sepotong daging sapi yang lesat, melainkan seekor binatang buas menakutkan yang sedang membuka mulutnya, menunggu mangsanya masuk ke dalam perangkapnya. Tidak ada kabar sekarang. Sepertinya seratus kapal perang ini juga dalam bahaya. Beritanya salah. Benua asal ini tidak sederhana. Seratus kapal perang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap benua asal ini. Makhluk mengerikan apa yang ada di benua ini. Banyak wajah pencuri syal merah yang serius. Sekarang, mereka sepenuhnya memahami bahwa pasti ada sesuatu yang menakutkan di dalam alam cloud. Jika tidak, seratus kapal perang tidak akan hilang tanpa kabar apapun. Tetua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang memandang Yuko. Jika mereka masih mengirimkan kapal perang untuk menyelidiki, mereka mungkin akan berakhir seperti kapal pelopor sebelumnya. Mereka bahkan mungkin tidak dapat mengirimkan informasi apapun tentang benua asalnya. Ini bukan lagi perang, tapi misi bunuh diri. Tidak perlu masuk. Mata Yuko menunjukkan sedikit rasa dingin. 1200 kapal perang yang tersisa ditembakkan pada saat yang sama. Hancurkan benua asal yang penuh kebencian ini. Saya ingin benua itu lenyap sepenuhnya dari alam semesta. Aura pembunuh yang pekat meresap dari tubuhnya. Semua orang terpesona. Mereka juga memahami pikiran Yuko. Karena ada bahaya besar di dalam benua asal ini, mereka tidak perlu masuk. Mereka cukup menembak dari luar. Mereka percaya bahwa kekuatan 1200 kapal perang yang ditembakkan pada saat yang sama sudah cukup untuk menghancurkan planet besar sebanyak puluhan kali. Meskipun benua ini lebih besar dari planet biasa, benua ini tidak dapat menahan kekuatan begitu banyak kapal perang. Selama benua ini hancur total, maka semua makhluk di benua itu akan mati secara alami. Ini adalah perang kepunahan. Mereka ingin membunuh semua penduduk asli di sini. Namun, dengan cara ini, mereka tidak akan dapat menangkap penduduk asli tersebut dan menjualnya ke luar alam semesta. Hal ini juga akan menyebabkan hilangnya banyak sumber daya di benua ini, dan harta yang mereka peroleh akan berkurang. Namun, karena benua asal ini sangat berbahaya, mereka tidak ingin menempatkan diri mereka dalam bahaya. Lebih baik menghancurkan benua ini secepat mungkin. Ya, penatua. Banyak bandit shell merah yang penuh dengan niat membunuh. Kapal perang mengaktifkan sistem senjata mereka dan membidik Cloud World. Mereka ingin menembak langsung ke Cloud World dan menghancurkan benua ini hingga berkeping-keping. Siaping juga segera mengetahui situasi ini. Setiap gerakan mereka tidak dapat disembunyikan dari sistem Skynet. Betapa kejam dan tanpa ampun. Siaping mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka kelompok bandit shell merah ini begitu kejam. Jika dia tidak memiliki sistem Skynet, dia takut penduduk Cloud World akan benar-benar tamat. Sistem Skynet, bunuh mereka dan ubah menjadi debu kosmik. Siaping tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menembak. Kalau tidak, jika Cloud World terkena meriam, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati. Dia tidak ingin melihat situasi ini terjadi. Ya, tuan. Sistem Skynet mengaktifkan mode pemusnahan. Suara sistem Skynet terdengar. Tiba-tiba, 108 satelit didekatnya langsung diaktifkan. Energi dari kedalaman inti matahari dengan cepat ditransfer ke setiap satelit terdekat. See you. See you. Dalam sekejap mata, sinar kemasan yang tak terhitung jumlahnya menutupi dari segala arah. Seperti tombak dewa, mereka merobek kekosongan dan langsung menembus kapal perang tersebut.